Bupati Sarolangun Cendra memimpin apel terpadu gelar pasukan dalam rangka operasi kedisiplin dan protokol kesehatan. Apel pasukan terdiri dari personil TNI Polri, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Perhubungan, dan sejumlah pihak terkait. Bupati Sarolangun Cendra mengatakan saat ini kegiatan perekonomian sudah diperbolehkan dan berjalan seperti biasa, mulai dari pertokohan, rumah makan, dan kafe, serta tempat ibadah dan lokasi wisata, namun harus mengikuti standar dan protokol kesehatan. Bupati menjelaskan dalam menjalankan tatanan kehidupan baru atau new normal, masyarakat tetap disiplin dalam melakukan protokol kesehatan, agar bisa memutus mata rantai COVID-19 di Sarolangun. Seluruh masyarakat kita untuk melaksanakan disiplin protokol kesehatan, baik itu untuk mulai membuka rumah ibadah, termasuk juga mengawasi seluruh pusat-pusat perdagangan akan mematuhi protokol kesehatan, restoran, warung sudah boleh buka, tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk juga restoran dan tempat rekreasi. Ya mudah-mudahan dengan perlakuan disiplin kesehatan ini, masyarakat kita tetap waspada. Apel terpadu pasukan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Wakil Bupati Sarolangun, Dandim 0420 Sarko, Kapolres Sarolangun, Sekda, serta OPD dan OKP. Edi Kusnadi, TVR Jambi melaporkan.